Dadang Ahmad Sadehli tak bisa berkutik setelah dibekuk sat narkoba Polres Tianjur, Jawa Barat. Bandar narkoba ini telah menjadi target pengejaran sejak 3 bulan lalu. Anggota kami di lapangan yang melakukan undercover berpura-pura menjadi juru parkir, mengetahui kedatangan si tersangka. Akhirnya si tersangka pada waktu akan dia masuk ke tempat kos-kosan, tersangka kami tangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita 13 paket sabu seberat 260 gram senilai 400 juta rupiah. Barang haram ini didapat pelaku dari bandar besar di Jakarta dan akan diedarkan di wilayah Cianjur dan Bandung. Pelaku terancam pidana penjara maksimum seumur hidup dengan denda sebesar 8 miliar rupiah. Di Sumatera Utara, petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Polisi Militer, dan Satpol PP menggelar razia narkoba ke sejumlah kos-kosan. Salah satunya rumah kos di Jalan Tam Tamak, Lurahan, Satria. Dari pengeledahan, petugas tidak menemukan narkoba, namun petugas menemukan alat hisap sabu. Setelah dilakukan tes urin, 9 orang penghuni kos dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi. Dikasih atau beli? Dikasih. Oh, dikasih. Cowok yang ngasih? Ya, teman-teman. Oh, teman-teman yang ngasih? Siapa yang ngasih? Siapa itu? Siapa dugem? Jalan-jalan? Sebelumnya BNN mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sejumlah tempat kos yang sering dijadikan lokasi transaksi dan pesta narkoba. Dalam hal ini memang kami banyak mendapat SMS dari masyarakat, kemudian dari hasil SMS itu kita melaksanakan survei di lapangan, ternyata benar adanya banyak orang-orang pos sebagai pengguna narkoba. Sembilan orang ini selanjutnya diwajibkan menjalani proses rehabilitasi. Mugi Satria, Irwan Syahputra Nasution, melaporkan untuk NET.